Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Uda Manggala Kita ngobrol di Podcast Republika Sobat Republika Islam memiliki sejumlah ibadah Yang bisa dibilang spesial Atau istimewa Salah satunya adalah sholat jumat Bahkan dalam Al-Quran Ada salah satu surat yang khusus Membahas soal ibadah ini Namun Ada beberapa yang Sebenarnya Hal menarik yang Dimana sebenarnya kan sholat jumat itu udah ada Tuntunannya dan aturannya gitu Tapi ada beberapa hal yang Ternyata butuh kita bahas Butuh kita diskusikan disini supaya Kita memahami bahwa ternyata ada beberapa hal Yang harus kita hindari Ketika sholat jumat Misalnya nih ya tadi Saya misalnya Pernah melakukan Misalnya ngecek handphone Saya pernah yang Ngobrol sama temen ketika khutbah jumat itu Saya sendiri masih belum begitu paham Apakah itu boleh gak ya Kalau misalnya Ketika kita lagi sholat jumat Khususnya ketika khutbah jumat itu sedang berlangsung Nah untuk ngebahas soal ini Saya kebetulan Kita dah ya Bukan saya Kita kebetulan kedatangan seorang tamu spesial Yaitu Syahruddin Elfikri Atau Saya Akan memanggilnya Kak Syah Karena dari Kuta ya Kak Syah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sapa dulu nih Kak Syah Sebelum ngobrol nih Kak Syah Saya mau jelasin sedikit Tamu kita ini siapa sih Tamu kita ini adalah Keluarga Bagian dari keluarga besar Republika Dan Sudah 20 tahun ya Kak Syah ya Kurang lebih Di Republika ya Dan Sudah melanglang buana di berbagai rubrik ya Kak Syah Di nasional Di ekonomi Dan paling banyak Memang Bergelut Bahasanya bergelut gitu Bahasa Apa Bergelut di Bidang keagamaan Rubrik keagamaan Seperti Khasana Islam Digest Dialog Jumat ya Kak Syah ya Iya Tanpa Panjang lebar lagi Kita akan langsung ngebahas Kak Syah Iya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Tadi saya udah ngebuka sedikit nih Soal Sholat Jumat dan Berbagai tuntunannya Dan hal-hal yang ternyata Ada loh beberapa hal yang Mungkin kita anggap Simple Tapi ternyata harus dihindari Sebelum ke situ Kalau spesifik itu Kayak tadi saya bilang Saya main handphone Mungkin Khasya bisa jelasin sedikit Sholat Jumat itu Kenapa sih Bisa begitu istimewa Dan bisa begitu spesial Oke Terima kasih Jadi Di dalam Al-Quran Memang secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Ibadah sholat Jumat Dan ini juga termuat Di dalam surah Al-Jumat Khususnya di surah Al-Jumat tadi Ayat ke sembilan Bunyinya A'udzubillahimminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Iza nudiyalissalatimi yaumiljum'ah Fas'aw ila dhikrilah Wadharul bay' Dhalikum khairul lakum Inkuntum ta'alamun Artinya Hai orang-orang yang beriman Apabila Telah nudiyalissalat Apabila telah dipanggil Untuk mendirikan sholat Atau untuk Melaksanakan sholat Jumat mi yaumiljum'ah Fas'aw ila dhikrilah Maka bersegeralah kita Untuk pergi ke masjid Untuk mengingat Allah SWT Kemudian ayat ini dilanjutkan Wadharul bay' Dan tinggalkanlah jual beli Inkuntum ta'alamun Supaya kita Mengetahui bahwa Ada makna yang sangat istimewa Di dalam Ayat ini Bahwa Allah menegaskan Jika kita mengetahui Bahwa larangan Dan perintah sholat jumat Karena banyak sekali Keistimewaan Dan juga Beberapa hal Yang harus kita hindari Ketika sholat jumat Sedang dilaksanakan Salah satunya tadi adalah Tentang sholat jumat Tentang jual beli Jual beli Ya Kita diperintahkan untuk Meninggalkan jual beli Jadi ketika Sudah azan berkumandang Atau mungkin secara umum Para ulama Menyatakan bahwa Yang dilarang itu adalah Ketika khatib Sudah naik mimbar Maka Kita diperintahkan Seluruh umat islam ini Khususnya yang laki-laki Untuk tidak melakukan Transaksi jual beli Jadi kalau sudah ada Allahu Akbar Allahu Akbar Tutuplah warung Tutuplah toko Dan lain sebagainya Bersegeralah ke masjid Itu ketika azan ya Ya ketika sudah azan itu Pas'aw ilah dikirillah Bersegeralah kamu Untuk mengingat Allah Artinya bersegeralah kamu Untuk pergi ke masjid Siap melaksanakan Ibadah sholat jumat Wadharul bayi Dan tinggalkanlah jual beli Nah ini tadi Yang dibahas oleh Mas Yudha ya Bahwa Ternyata kan Kita melihat Kenyataan di lapangan Di masyarakat kita Banyak mereka yang Ketika khatib Sedang berkhutbah Ya ma'asyirul muslimin Wazimratul mu'min Ternyata jamaahnya Asik main handphone Kemudian ada yang Mungkin juga Ngobrol sama temannya Dan lain sebagainya Saya kadang suka Kayak gitu juga Sering juga ya Itu bisa jadi mungkin Karena Mas Yudha Mungkin belum paham Atau mungkin Sudah pernah mendengar Tetapi mungkin maaf Abai Apa sebagainya Ya kita berbaik sangka Mungkin mereka belum Belum mengetahui Bahwa sesungguhnya Ada larangan Ketika khatib Sudah naik mimbar Di dalam hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila Salah seorang Di antara kalian Berbicara kepada temannya Ini mereka menegur nih Eh kamu jangan ngobrol Ansit Diamlah gitu Atau Eh diam Khatib Sementara khatib sedang berkhutbah Fakat Maka Sia-sialah Ibadah Sholat Jumat kita ini Nah Berbicara Di dalam Hadis ini Larangannya adalah Berbicara Tetapi kalau di dalam Al-Quran tadi Adalah Bertransaksi Jual beli Jadi ketika ada jual beli Tolong dihindari Jangan sampai ada Mau belanja ini Mau beli tisu Dan lain sebagainya Ini sebenarnya Dilarang gitu Hukumnya apa Para ulama sepakat Bahwa transaksi jual beli Pada saat khatib Telah berada di mimbar Sampai dia nanti turun Sampai selesainya itu Maka Sesungguhnya Transaksi itu haram Bagi laki-laki khususnya Karena yang perempuan kan Hukumnya sunnah Untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat Tapi bagi laki-laki Hukumnya haram Maka kalau laki-laki Kemudian melakukan Transaksi jual beli Ya mereka tidak akan Mendapatkan apa-apa Sayang Sudah pergi Jumatan Niatnya baik Untuk melaksanai Ibadah sholat Jumat Tetapi mungkin Nanti dia berbelanja Khatib sudah naik mimbar Nah Ini justru Transaksi ini Adalah transaksi Yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kita mengingatkan Pada kesempatan ini Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Teman-teman kita Semuanya Dan juga mungkin Keluarga kita Supaya hindari Bertransaksi jual beli Apapun Pada saat Khatib telah naik mimbar Ini Awalnya itu seperti apa Kak Syem Sampai jual beli ini Dibahas secara khusus Untuk Dihindari saat sholat Jumat Iya Di dalam sebuah riwayat Disebutkan bahwa Di Madinah Ketika Rasulullah S.A.W. Sedang berkhutbah Tiba-tiba Ketika beliau Sedang berkhutbah Ini datang Sekelompok kabilah Yang kabilah ini Pedagang Pedagang Kemudian mereka Menawarkan dagangannya Nah sahabat Rasulullah Yang telah berada Di dalam masjid Kemudian begitu Mendengar ada kabilah Yang menawarkan dagangannya Ini berduyun-duyun Mereka keluar Tersisa 12 orang Rasulullah Meneruskan khutbahnya Sampai kemudian selesai Dan beliau Kemudian bersabda Seandainya Tidak ada 12 orang Yang berada Di dalam masjid ini Maka Umat Islam ini Akan celaka Ini menjadi peringatan Bagi kita Bahwa Bertransaksi Jual beli saja Yang seandainya Tadi tidak ada orang Yang mau mendengarkan Khutbahnya Rasulullah Pada saat itu Maka umat Islam Akan celaka Ini kan sangat Sangat mengkhawatirkan Bahkan Kalau misalnya kita Mencontohkan Umat kaum Yahudi Yang diperintahkan oleh Allah Untuk melaksanakan Ibadah sholat Pada hari Sabtu Dan ternyata Mereka menggeser Supaya dipindahkan Kenapa? Karena pada hari Sabtu Itu Mereka yang Bekerja Beraktifitas Sebagai nelayan Mereka melaut Ikan justru Paling banyak Pada hari Sabtu Pada hari yang lain Tidak ada Maka mereka meminta Kepada nabinya Pada saat itu Supaya Nabinya ini Berdoa Kepada Allah Tolong dong Digeser sholatnya Jangan di hari Sabtu Ke hari Ahad Hari Senat Atau yang lainnya Pokoknya Jangan di hari Sabtu Nah Berkali-kali Diingatkan Ternyata Mereka Masih tetap Membangkang Akhirnya Kaum ini Kaum Yahudi ini Mereka diazab oleh Allah Dan mereka dikutuk oleh Allah Menjadi Kera yang hina Nah Ini menjadi Peringatan Sesungguhnya Kepada kita Bahwa Tolong deh Sahabat-sahabat kita Kita ingatkan nih Mas Yuda punya sahabat Kita semua punya sahabat Teman-teman kita Keluarga kita Kita ingatkan Ayo dong Kalau sudah Kumanang azan Ayo Khususnya sholat Jumat Ayo kita segera ke masjid Kita tinggalkan Kalau yang lagi Di toko Ayo tutup aja deh Tokonya Kenapa Ini contoh nih Saya pernah di Jawa Timur Ada di Bangil Bangil ini menurut saya Salah satu kota Yang sangat istimewa Karena pada hari Jumat itu Toko-toko disana tutup Kalau hari Jumat Nah Baik yang punya muslim Maupun yang non muslim Yang non muslim bahkan Iya Mereka tutup Dan mereka pergi Sholat Jumat Tapi nanti setelah Sholat Jumat Nah Ini juga Mereka baru buka Karena dalam Al-Quran Juga ada Apabila telah ditunaikan Sholat Jumat Silahkan kalian Bertebaran di muka bumi Carilah karunia Allah Artinya apa Boleh saja Umat Islam itu Bertransaksi jual beli Tadi Pada waktu Setelah Sholat Jumat Nah ini Yang sangat luar biasa Selain Bangil Kemudian ada di Kalimantan itu Ada di Martapura Martapura itu Beberapa kali saya melihat bahwa Ini mereka tutup Tokonya Gitu Nah Kalau di Mekah Madinah gitu ya Mas Yudha mungkin nanti Mudah-mudahan suatu saat Juga bisa pergi Mekah Madinah Amin Melaksana ibadah haji ya Nah Mereka tutup gitu Mereka berduyun-duyun Bukan hanya Sholat Jumat Setiap waktu Sholat Azan Mereka nutup tokonya Mereka tinggalkan Tapi kalau Untuk jual beli sendiri Ini agak menarik Apakah memang dikhususkan Untuk Sholat Jumat saja Perintah itu Kalau ayat ini tadi Secara spesifik Adalah pada saat Sholat Jumat Artinya bertransaksi Nah bertransaksi Ini kan macam-macam nih Kita ini Apalagi kalau sekarang Mau berbelanja itu Online misalnya Nah kita akhirnya Pakai online saja deh Ah ngumpung kesempatan Lagi Sholat Jumat Mohon maaf Apalagi mendengar khutibnya Mungkin Aduh Kayaknya bikin ngantuk gitu Misalnya gitu Akhirnya kita beraktifitas Ini tetap dilarang gitu Bahwa kita tidak boleh Melakukan aktivitas Apapun Dengarkan khutbah Dari khutib Apapun yang disampaikan Ya kita harus Mendengarkan Karena ini adalah Bagian dari rukun kita Makanya tadi Di dalam hadis Rasulullah sudah menerangkan Kan ada contoh Seorang sahabat Mengingatkan temannya nih Eh kalau sholat Jumat itu Khutib sudah naik mimbar Jangan ngobrol Diam Nah yang nyuruh Diam ini saja Niatnya baik nih Mengingatkan temannya Eh jangan ngobrol Kan kita kebanyakan Ngobrol nih Jangan ngobrol Diam Ini justru Ibadahnya pun sia-sia Mengingatkan Mengingatkan Padahal Liatnya baik Nah ini sia-sia Fakat lagut Jadi sungguh sia-sia Sholat Sholat Jumatnya itu Nah jadi Ini buat Teman-teman kita Kita ingatkan Jadi kalau pada saat Sholat Jumat Khutib sudah Berhutbah Dengarkan baik-baik Jangan ada transaksi Apapun Ya mungkin kita ngantuk Ya sudah dengarkan lah Gitu ya Kalau tidur juga Berarti termasuk hal yang Nah kalau tidur Mungkin itu Malah menjadi Lebih yang positif Artinya kalau kita Tadi mendengarkan Akhirnya tertidur Itu lain cerita Orang tidur itu kan Adalah Kalau di dalam Hadis disebutkan Bahwa Rufi Al-Qalam Yang salatin Bahwa Pena itu Keburukan itu Biasanya diangkat Dari tiga orang Nah salah satunya itu Adalah orang yang Tertidur Karena mereka lupa Apa segala macam Nah itu Mereka tidak punya beban Gitu Jadi Itu bagi Jadi ini upaya kita Bahwa melalui Program ini Mudah-mudahan Nanti kedepannya Sahabat-sahabat kita Teman-teman kita Tadi Bisa Kalau sudah Sholat Jumat Oh ini loh Yang tidak diperkenankan Udahlah Apapun yang disampaikan khutib Dengarkanlah Baik-baik Kalau mendengarkan Ternyata kemudian tertidur Ya sudah Gak ada masalah Daripada kita ngobrol Berbicara Termasuk melakukan aktivitas lain Misalnya kayak Saya pernah ya Saya mulu nih contohnya Saya pernah misalnya Ketika khutib Sedang Kutbah Saya misalnya Isang Rapihin kuku Apa gigit-gigit kuku Itu termasuk gak sih Hal-hal kecil Ya Deal artinya gini Kalau kita Mungkin Untuk Kuku mungkin Ini kebagian dari Badan kita ya Insya Allah Tidak ada masalah Kenapa Karena Ini masih Masih Bukan Dalam artian Untuk menghindari Khutbah gitu Untuk mendengarkan khutbah Tetapi Kita beraktifitas Yang Sebenarnya Aktifitas kita ini Standar-standar saja Tapi beda tadi Kita beraktifitas Yang Handphone gitu ya Handphone Khutibnya gak enak Misalnya Gurundul gitu Terus status gitu ya Di status Foto temannya Lagi sholat jumat coy Misalnya gitu ya Nah Ini kan sebenarnya Itu sebenarnya juga tidak boleh Apalagi belanja online gitu kan Apalagi belanja online Lagi Ini nih Misalnya Lagi apa Promo nih banyak nih Belanja gitu Mungkin pada saat itu Ternyata promonya Jam 12 nih Pada saat Jumat Tiba-tiba buru-buru Pada saat itu Karena khawatir setelah itu Tidak dapat Promonya kan rugi Nah ada yang Misalnya menyempatkan Seperti itu juga Tidak diperkenalkan Nah ini juga Larangan ini Sebenarnya Ada pertanyaan Atau Khilafiyah Di kalangan ulama Apakah Hanya laki-laki saja Bagaimana yang Perempuannya Nah Perempuan Hukumnya sholat jumat Itu Sunnah Artinya Kalau perempuan Mau melaksanakan sholat jumat Itu boleh Sunnah Bagi mereka Dan kalau mereka sudah Melaksanakan sholat jumat Mereka tidak wajib lagi Untuk melaksanakan Sholat zuhur Karena mereka sudah Sholat jumat Tapi kalau mereka tidak Yang perempuan Kalau mereka tidak Melaksanakan sholat jumat Tidak ada masalah Karena hukumnya Bagi mereka adalah sunnah Tetapi yang kita saksikan Tadi Mereka akhirnya Berbelanja Di mal Kemudian Ke restoran Ke toko Dan lain sebagainya Makan Nah Para ulama Berbeda pendapat Bagaimana hukumnya Kalau Perempuan yang berjualan Laki-laki yang membeli Atau sebaliknya Atau Yang berbelanja ini Perempuan sesama perempuan Atau salah satunya Nah Imam Syafi'i Di dalam kitabnya Al-Um Sudah menjelaskan bahwa Hukum haram ini Apabila Salah satunya Ada Pihak Yang mempunyai Kewajiban Untuk melaksanakan Ibadah sholat jumat Artinya Kalau perempuan Hukumnya sunnah Dia tidak mengapa Tetapi kalau ada Laki-laki Yang berbelanja Maka transaksinya Menjadi fasih Atau Menjadi rusak Bukan transaksinya Jual belinya Tetapi Perbuatan yang mereka Lakukan itu Menjadi fasad Pada saat Waktunya itu Jadi Ini tadi buat kita Mengingatkan Buat kita semua Seperti itu Baik Seru banget Sebenarnya ngobrol Soal sholat jumat ini Karena Banyak hal yang Sebenarnya Perlu Perlu ya Perlu kita Perlu kita ingat kembali Atau perlu kita pelajari Sayangnya Waktunya memang Kurang terlalu banyak Tapi insya Allah Kalau nanti kesempatan Di podcast mendatang Kita ada peluang Untuk ngobrol Lebih jauh lagi Atau misalnya dari Teman-teman yang Ngedengerin podcast ini Butuh Atau ingin bertanya Silahkan nanti Mungkin kita akan Fasilitasi di Episode Episode berikutnya Terima kasih banyak Kak Syah Sudah sharing Hal-hal Bermanfaat Buat kita Cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax